Dan saya sendiri juga sudah memboking kemarin Air Asia, Kuala Lumpur, Surabaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di suri ini kita mencoba untuk mengintip tiket khususnya dari Kuala Lumpur ke Surabaya. Karena di sini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang tertanya-tanya kapan Bandara Juanda akan dibuka. Oke, sebelum kita masuk ke informasinya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat ke depannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang sampai saat ini khususnya warga Jawa Timur pastinya di situ akan tertunggu-tunggu kapan Bandara Juanda dibuka lagi untuk penerbangan internasional. Dan sahabat juga di saat ini pastinya sudah mendengar bahwasannya kabar terbaru untuk Bandara Internasional Juanda akan segera dibuka. Dan di situ ya akan menimbulkan penasaran khususnya bagi sahabat-sahabat yang dari Jatim dan di saat ini ataupun yang akan datang berencana untuk balik agar nanti tidak perlu pusing ke Jakarta baru terbang ke Jawa Timur. Nah, di sini untuk informasi sahabat kita coba intip apakah untuk tiket penerbangan di tahun yang akan datang apakah sudah dijual oleh pihak maskapai. Nah, di sini sahabat juga bisa memanfaatkan karena di saat ini untuk kita yang membeli tiket jauh-jauh hari itu harganya sangatlah murah. Nah, di situ sahabat harus mempertimbangkan untuk hal ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan 100% apakah nanti ada penerbangan ataupun tidak ya kita di sini sama halnya kita tebak-tebaan. Untuk itu memang pemerintah juga sudah memberi lampu kuning untuk Bandara Juanda akan segera dibuka tapi masih menunggu instruksi dari pusat apakah di Januari ataupun Februari yang akan datang untuk penerbangan internasional Bandara Juanda akan dibuka jadi kita lebih enak kita mengintip terlebih dahulu tiket yang tersedia untuk penerbangan di Bandara Juanda itu adanya di tanggal berapa. Oke, kita masuk saja ke layar. Oke, kita coba cari seperti biasa kita ambil yang mudah saja sebagai acuan airasia.com kemudian di situ kita pilih Kuala Lumpur ke Surabaya dan di sini kita coba cari di bulan Januari apakah sudah ada ataupun belum kita coba cari untuk yang airasia sendiri belum ada jadi kita coba cari yang penerbangan airasia. Oke, kita coba lagi ke tanggal 23 kita cari masih menunggu lagi belum ada juga disini yang ada hanya lemas. Oke, kita coba naikkan lagi ke tanggal 30 apakah masih ada kemudian kita cari belum ada juga kita naikkan lagi ke bulan 2 kita ambil di tanggal 2 kita coba cari, kita konfirmasi. Nah, mulai di tanggal 2 itu tiket yang sudah dijual oleh pihak maskapai airasia sudah tersedia. Di situ harganya tiket kosong belum termasuk bagasi dan sebagainya di harga 329. Nah, di sini tinggal memilih memang di saat ini pihak maskapai airasia itu menjual tiket pesawat-pesawat yang lain. Sama halnya seperti Trafaloka. Di situ ada skut Malaysia Airlines ataupun Lyon. Oke, kita coba cari lain lagi kita ambil di tanggal 9. Kita cari apakah ada? Oke, ada. Dan di situ pun harganya lebih miring lagi yaitu 269. Kita coba cari lagi 269. Ada juga. Oke, jadi di sini kita bisa melihat untuk jadwal penerbangan yang dijual airasia di situ sudah ada keluar. Mulai di tanggal 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 16. Untuk yang ada ini ada penerbangan airasia sendiri. Untuk yang di tanggal 1, 8, 15, 22 ini biasanya tidak ada pihak airasia yang akan terbang. Dalam artian di situ pesawat lain. Oke, jadi kita sudah bisa menyaksikan memang untuk tiket di bulan 2 sudah mulai dijual untuk penerbangan airasia. Dan saya sendiri juga sudah memboking kemarin. Kita tutup dulu datanya. Nah, airasia Kuala Lumpur, Surabaya. Ini untuk ancang-ancang cuti di bulan 2. Untuk harganya pun masih miring. Dan di sini juga bisa dijadikan pertimbangan untuk sahabat yang berencana cuti di bulan 2, 3, 4, dan sebagainya. Karena kita kalau menggantung tiket itu lebih lama, maka di situ harganya lebih murah. Dan di situ juga sahabat harus memahaminya. Untuk hal ini, kalau misal yang akan datang, tiket tersebut di-cancel, gagal terbang, dan sebagainya. Tidak perlu khawatir. Yang perlu dipahami sahabat. Yang penting satu adalah orang yang membelikan tiket itu jujur. Karena sebelum ini pihak airasia juga sudah memberikan beberapa opsi untuk pelanggannya yang gagal terbang. Karena seperti sebelum ini, untuk penerbangan medan, Surabaya ditutup. Di situ orang yang sudah mengantongi tiket airasia sebelumnya. Bisa direfun, bisa ditukar destinasi. Itu untuk hal-hal yang terburuk. Jadi sahabat pastinya juga sudah memahami konsekuen yang akan datang. Memang booking tiket dari sekarang untuk tujuan Surabaya, harganya sangatlah miring. Dan di situ tadi sudah melihat tidak sampai 300. Jadi untuk yang akan datang, sahabat yang ada rencana untuk balik ke Surabaya. Silahkan menggantung tiket dari sekarang. Agar pastinya juga tidak mahal ketika nantinya. Dan setelah nanti sudah jatuh waktunya, sahabat juga harus memahami apa risiko yang nanti akan terjadi. Kalau gagal terbang, ya direfun. Kalau tidak gagal terbang, ya bisa mengikut tiket yang sebelumnya sudah di booking. Oke, itu saja yang bisa saya share. Akhir lukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam TKI sukses. Bye-bye. Do you hear the sound of my heart breaking for you? Do you hear the sound of my heart breaking for you?